Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berkaitan dengan politik uang yang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang tujuh tentang pemilu. Banyak yang mengatakan dan juga serigulit membedakan antara politik uang dan kos politik ini Bang. Itu seperti apa Bang? Ya, kalau dalam pemahaman saya sebenarnya kan kos politik ini biaya politik. Dalam konteks biaya politik hari ini kan yang harus dikeluarkan oleh, sebenarnya ini kalau kita boleh tarik kan persoalannya, persoalan mekanisme proses pemilu kita yang memang cukup rumit. Kalau kita bicara kos politik kan sebenarnya harusnya yang mengeluarkan bukan caleg, tapi yang mengeluarkan partai politik. Karena memang faktanya peserta pemilu itu kan hanya dua. Partai politik dengan calon peseorang dan itu DPD. Nah, kalau bicara kos politik maka kemudian yang harus dikeluarkan itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik. Misalnya dalam konteks hari ini untuk pemilu, konteks hari ini tahapan yang kampanye, bahkan misalnya yang harus dikeluarkan itu adalah bisanya biaya-biaya yang berkaitan dengan kepentingan kampanye. Misalnya APK, walaupun itu kan sekarang APK sudah ditanggung oleh negara dalam konteks hari ini KPU. Kan kira-kira gitu. Kemudian misalnya melakukan pertemuan-pertemuan terbatas. Biaya-biaya ini yang kemudian dikategorinya sebenarnya kos politik. Nah, kalau di luar ini, ini kemudian menurut pemahaman saya, bukan lagi dalam kategori kos politik. Walaupun di undang-undang kemudian dimaknai tadi, biaya operasional atau biaya transportasi, biaya makan yang kemudian dalam konteks PKPU diturunkan lagi dengan setidak-tidaknya, tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Nah, kan kira-kira seperti itu. Makanya itu yang kemudian menjadi tadi, pemakna yang kata Bupusu tadi, seolah-olah kemudian orang menjustifikasinya dengan isu soal ini biaya transportasi, atau biaya makan minum, atau biaya pengganti. Iya, kayak gitu. Atau kemudian dalam konteks peserta pemilu, kemudian inilah konsekuensi kos politik yang harus dikeluarkan padat. Sebenarnya menurut pemahaman saya itu tidak masuk kategori kos politik. Kayaknya seperti itu. Iya, bahkan dana awal kampanye ini bahkan harus dilaporkan kepada penyelenggara. Betul, betul. Partai politik gitu ya, harus idealnya seperti itu. Apakah ini dampak dari ini Bang? Karena memang partai politik ini tidak ambil andil penuh dalam kontestasi pemilu ini, karena memang secara individu ataupun personal-personalnya, sehingga seringkali politik uang ini dilakukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan suara Bang. Iya, saya sepakat. Jadi kalau saya melihat, ini kan juga pasca sejak terbukanya sistem pemilu proposional terbuka, kemudian memang partai politik kehilangan peran. Padahal kan sebenarnya melakukan fungsi kontrol terhadap calik-calik ini kan adalah partai politik. Mereka yang kemudian menggembus, makanya mungkin nanti teman-teman bawah sulah agak kesulitan kadang-kadang. Ketika dia memberikan sanksi atau memberikan peringatan, kan bingung nih, partai politik atau calik yang bersangkutan. Padahal kan sebenarnya kalau kita tarik ke dalam konteks penyelenggara peserta, maka sebenarnya kan partai politik yang mengingatkan ini. Penyelenggara memilu cukup mengingatkan partai politik. Eh, ini calikmu melanggar loh. Oh, partai yang kemudian mengingatkan, kira-kira kan gitu. Nah, tapi ke dalam konteks hari ini kadang-kadang partai lepas tangan juga. Itu yang bersangkutan. Kenapa? Karena masing-masing di partai politik juga saling berlomba-lomba. Yang penting saya duduk, kira-kira gitu. Sehingga akhirnya kemudian, ya yang tadi disampaikan oleh moderator, kemudian menjari jalan, kemudian menjertifikasi semua apa yang benar, dan kepentingan mereka untuk berhasil memperoleh suara. Ya, akhirnya jadi masalah lanjutan karena secara keorganisasian juga tidak jelas gitu ya bang, antara negara, partai politik, dan individu yang berkontestasi. Harusnya kan sebenarnya, kalaupun calik mau mengeluarkan, dia setor ke partai, nanti barulah partai kemudian mengelolanya, di manajemen untuk kepentingan peserta calik kan gitu. Bukan calik mengeluarkan masing-masing. Beda kalau dia calik pesaulangan DPD kan, kayaknya gitu. Semakin menarik bang. Kita ke Yundaleka dulu terlebih dahulu. Bagaimana, Bawaslu, ini kan menjadi problematika yang tentunya semakin rumit ya, Yundaleka, karena memang seringkali dipelintir-pelintirkan antara kos politik dengan money politik atau politik uang ini sendiri. Bagaimana pengawasan itu pun hambatannya seperti apa, Yund? Dalam mengawasi berjalannya pemilihan umum nanti. Nah itulah. Jadi kalau misalnya di dalam kitab Bawaslu itu, sama seperti tadi yang Pak Nandis bilang, bahwa yang jadi pasal itu adalah partainya dan calon perusahaan orang. Nah terkadang kita dari Bawaslu itu kan secara regulasi harus memberikan imbauan. Nah imbauan yang kita berikan itu, peringatan yang kita berikan itu, kita berikan ke partai politik. Nah partai politik itu tidak meneruskan ke calik-caliknya. Harusnya kita diteruskan. Makanya terjadi pelanggaran-pelanggaran hari ini, karena kebanyakan calik ini mungkin apa belum tahu aturan atau gimana. Jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Harusnya kan pendidikan politik itu dari Pak Kual. Itu tadi karena mereka bergerak sendiri-sendiri ya Bang. Maksudnya ya. Kalau mau menang ya bergerak sendiri. Nah itu yang jadi permasalahannya. Jadi terkadang imbauan kita tidak sampai. Tapi itu pun kita pakai strategi, kita lewat medsos, itu sudah kita sampaikan juga imbauan-imbauan. Dan harapan kami, besar harapan bawah calik-calik untuk bisa melihat imbauan itu. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bisa diminimalisir. Tapi ada kemungkinan untuk teguran ini kepada personal ataupun individu. Bukan yang DPD, tapi DPR. Calik, langsung ke calik. Ya, ada kemungkinan terbesar. Hari ini Bawaslu pakai, menggunakan jarun kalau dulu itu cegah awasi tindak. Sekarang kita pakai awasi cegah tindak. Jadi kita mengawasi dulu apa yang sudah dilakukan oleh para calik ini. Jika ada pelanggaran dilakukan, kita lakukan proses pencegahan dulu. Misalnya dalam calik sudah diimbau, lewat partanya, terus masih ada calik-calik yang melakukan pelanggaran. Jadi kita langsung tegur lagi ke calik yang kita berikan. kita berikan saran perbaikan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Ketika saran perbaikan itu tiga hari tidak dilakukan perbaikan, maka itu dijadikan temuan pelanggaran. Dan itu langsung diproses oleh divisi penindakan. Apa yang menjadi pembedanya, Bawaslu akan memberikan teguran kepada individu, personal, calik, atau melakukan teguran kepada partai politiknya, melalui sarana partai politiknya? Apa yang menjadi pembeda? Ataupun kasusnya seperti apa? Oh, kalau seperti ini, ini akan melakukan teguran kepada individu, ataupun personal, salah satu legislatifnya. Oh, kalau kesnya seperti ini, ini melalui jalur partainya, itu apa yang menjadi pembedanya? Kita kalau misalnya ini, dia berdasarkan, biasanya himbauan dulu untuk partai politik itu. Mereka dihimbau dulu di partai politik, tapi kalau misalnya untuk teguran atau saran itu, dia langsung ke personalnya. Oke, langsung. Kalau misalnya, seperti kemarin yang dia pakai capres, itu kan biasanya ini, kita pakai tim kemananya daerahnya, nah itu tidak personal lagi yang dipakai, tapi sudah timnya gitu. Oh, melalui tim pemenangan daerahnya. Berarti tergantung dengan case-nya. Seperti apa ya, Yundaya. Oke, sejauh ini pun, apa lagi pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah ditemui di luar dari politik uang? Karena memang kalau spesifik politik uang ini kan sebenarnya agak... Ya, ini kalau politik uang ini, kalau sekarang belum ya, Bang, ya? Nanti dia, kalau sudah masa tenang, pada hari H, serangan pajar, serangan subuh, serangan apalah, sebagainya, nah itu baru nanti. Nah, kalau sekarang ini kita lebih ke kampanye sih, ada beberapa yang masih ada anak-anak, kan nggak boleh tuh, atau misalnya ada PNS, itu yang tidak boleh. Oke, kita akan bahas di sekumen selanjutnya, Yunda, berkaitan dengan, karena juga Bawaslu kan berkaitan sama dengan Gakumdu, kepolisian, kejaksaan, untuk menegakkan hukum terkait dengan pemilihan umum ini sendiri. Kita akan bahas lebih dalam di sekumen selanjutnya. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Pungkulo.